Dua kan nafsu banget nih, kayaknya kesannya sama si Marcel Itu kalian syirik gak sih sebenernya sama si Marcel? Kalau misalkan dukun itu kan sering membawa-bawa agama Untuk cari duit, pendapat kalian gimana? Kalian gitu gak? Saya pribadi saya seperti itu Hai guys, selamat malam Gue mau pamer HP gue iPhone Jadi gue mau bagi-bagi iPhone gue tuh semua Jadi gue akan memberikan 50 iPhone kepada subscriber YouTube gue Caranya gampang banget Kalian mesti subscribe YouTube gue Wajib subscribe YouTube gue Terus nontonin semua video YouTube gue Dari awal sampai akhir Ditontonin, terus di komen Gue akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gue Dan kalian wajib menjawab Dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya Nah dari situ kalian jawab Terus disertakan nama Instagram kalian Karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram Jangan mencantumkan nomor telepon Terus jangan ngemis-ngemis Karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan guys Terus di situ yang kedua kalian wajib follow Instagram Deniz Caryesta Cocok Klawit si Cocok Cici Terus di situ wajib juga follow Instagram akun bunga buah Atver the DC Terus di situ kalian juga Super wajib follow TikTok aku Yeay! Deniz Caryesta Dan pemenangnya akan diumumkan Setiap kelipatan 100 ribu subscriber YouTube gue Jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok Saat subscriber gue 200 ribu Ayo tunggu apa lagi sebentar lagi tuh Oke? Semoga beruntung Bye! Ingat tuh jangan ngemis-ngemis Ngemis-ngemis Gue Ben Bye! Cukup kalian hujan aku terus Hati-hati lama-lama naksikan sama gue Cukup kalian hujan aku terus Hati-hati lama-lama gila sama gue Hai 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 Kembali kontakan Deniz Kontakan Deniz Suka-suka Deniz Kali ini kita bukan ada di poskop pengaduan Sekarang kita ada di poskop kedukunan Di pertamu kita Kali ini ada Bang Fikdaus Pengacara Mantan pengacara Tiara Marlin Yang sudah ditelantarkan Tiara Marlinnya Enggak 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 Iya kan? Tiara Marlin lagi liburan Soviet ya Oh Soviet Aduh muncet gue Oke sekarang Gue mau tanya Lu sekarang ini Klien lu siapa aja nih? Kenalin dong Alhamdulillah nih Klien dari Persatuan Dukun Ini pelapor Dari Persatuan Dukun Bapak Agustiar Apa bin Bapak Agustiar Bini Ismail Bapak Agustiar Agustiar Bini Ismail Bini Ismail Bini Ismail Sebagai pelapor Bapak Agustiar Bini Ismail Bini Pumas dari Organisasi Persatuan Dukun ST apa PT PJDI gitu jadi tapi paranormal waduh ada sesuatu nih naloh 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 tapi tadi kita lupa berdoa oke berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing oke berdoa mulai dua selesai itu itu tadi kalau ketika ini bocah 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 dukun yang datang belum biang-biang jadi istilahnya jangan merendahkan dukun karena dukun Indonesia ini tanpa dukun Indonesia tidak akan merdeka tanpa dukun Indonesia tidak akan berjaya kerajaan-kerajaan Nusantara tanpa dukun tapi tanpa ridha Allah juga tidak bisa gitu ya pasti ada ridha Allah sih tapi tadi kayaknya belum bayar token kali kayaknya iya lanjut bagus sebagai humas dari dukun Indonesia jelasin kemarin saya ngapain siapa Baiklah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karena hari ini tanggal 17 selamat dirgayu 77 buat Indonesia semoga Indonesia semakin maju dan jaya merengah 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 selamat dukun-dukun Indonesia kami mewakili Anda untuk melaporkan adik kita yang manis pesulap melah bank Marcel eh adik Marcel saya minta adik Marcel cobalah sekali lagi Anda silahkan naik setinggi-tingginya tapi Anda jangan menjatuhkan profesi siapapun baik dukun siapapun silahkan anda mau naik mereka jadi itu adalah salam dari humas dukun Indonesia nah selanjutnya ini yang katanya kebabu namanya siapa ini jindan al-habsi jindan ini cicit dari mbah priyuk oke jindan silahkan nama saya Muhammad salim jindan al-habsi saya dari keluarga besar pemburu alam gaib Indonesia dan saya disini mewakili guru saya hajitu bagus Muhammad Ridwan oke nah ini ada masalah yang sama pesulap merah ya ada apa masalahnya masalah pesulap merah tuh beliau tidak ada attitude tidak ada adab sopan santun lebih baik orang yang tidak memiliki ilmu daripada orang tidak miliki adab sopan santun karena berilmu tanpa adab tidak akan jadi apa-apa hambar rasanya hambar dan pesulap merah juga ini yang beliau mengatakan tembakan gotri terus ditembakin ke kaki itu katanya enggak tembus karena ada kaya kain nah sekarang yang saya tanya yang bohong itu kamu atau saya kamu saya tantangan ditembak kalau kamu enggak mau ada tembak saya tantang diri jadi komiser gitu jadi komiser apa Holy Wing dari komiser Holy Holy udah tutup ya Pak nah ini kokoh 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 siapa namanya kosis dari Jokobodo 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 kekuatannya apa ya membuktikan bahwa air keras itu bukan bohong gitu kita bisa membuktikan bahwa ilmu goib punya ilmu ilmu goib itu oh ilmu goib spesialis air keras dan beling sebenarnya beling dan lain-lain itu apa aja iya macam-macam kayak aku apa aku cuman kan enggak boleh bawa kan kita takutnya kena apa sih dolar merah atau apa kan gitu dolar kuning mau beling gue siapin nih jangan-jangan belum sarapan itu cukup air keras kita akan lihat nanti nanti efeknya bagaimana kita bisa lihat silahkan kalau ini kokoh siapa kokoh kakak ini bukan kokoh bukan kokoh yang kokohnya jadi saya juga tergabung di forum spiritual Nusantara jadi dalam hal ini saya mengamati mendengar cukup prihatin lah ya jadi satu sama lain sebetulnya ada kelebihan kemampuan yang harusnya kita bangga-banggakan ini dukung mungkin dipertemukan yang 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 dilihat yang ditonton itu kontennya yang berbau oknu penipu jadi jangan disamakan juga dengan seperti itu jadi saya kira kagajamada manusia seribu jin kecewa juga dengan dengan ada perkataan seperti itu Dukun itu kalau enggak kalau nggak nipu ya cabu dan penuh diketahui Dukun itu sudah ada persatuannya yang diakui oleh negara maksudnya Dukun kok nggak nipu cabu itu kalau nggak nipu cabu saya juga bingung yang cabu seperti apa yang komersil seperti apa yang itu seperti apa itu saya sebagai orang awal sebagai orang bodoh berpikir kok bisa terlalu begini gitu perkataannya kalau 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 saja ada kata oknu yang saya terbukan oknu spiritualnya aku aku spiritual menjual nama agama berkedong agama tapi menggunakan trik semula mungkin kita bisa mengerti itu gila jadi saya dari cukup prihatin dalam masalah ini saya dari poro spiritual Nusantara dan dari istana saya saya panggil istana orang sinting cukup prihatin kalau bisa ini diselesaikan dengan baik terus enggak perlu ada pembuktian begini-begitu karena satu sama lain punya kelebihan yang kekurangan nggak bisa saya bisa misalnya Allah saya bisa goyangkan ini tapi nggak mungkin saya bisa langsung di TV ini nggak bisa live kenapa nggak bisa karena ini bukan surat bukan langsung pakai alat pakai begini nggak bisa saya punya doa punya keakan terhadap Tuhan ya Allah misalnya berikanlah musizat berikanlah kesembuhan atau berikanlah ini bergerak dengan caramu ikatan kita dengan Tuhan dan kita kita pakai bahasa-bahasa-bahasa-bahasa pakai bahasa hati itu nggak bisa yang 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 begitu nggak bisa dipertontonkan beda dengan dengan sulap itu sudah jelas ini bisa terbang misalnya kalau saya maunya itu tadi semua damai semua ada ada kekurangan dan kelebihannya oke nah kalau kebihannya Bang Jin ini apa saya hanya mengamati dan nggak bisa apa-apa dia bisa menghilangkan ayam dengan nasi-nasinya dalam sekejap saya makan habis jadi kalian apa yang lagi jin-jin itu jadi katanya lu bisa punya 1000 jin terawang itu hanya kata-kata kiasan saja terawang kalau mungkin pas lagi nilai tual apa tidur dimakam keramat atau mungkin saya tidur di panggilan jayakarta misalnya saya selagi jara doa berdoa untuk kita yang hidup dengan yang mati itu saling kita berpikir kalau kita selamanya tidak nggak hidup kekal kita jadi saling mendoakan aja nah kebetulan ada saat itu saya bilang wih itu belakangnya ada sesuatu penampakan padahal saya sendiri nggak merasa itu 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 penampakan tapi adanya seperti itu jadi tersebarlah seperti itu kata-katanya ya kurang lebihnya ya ya nggak bisa juga harus dipraktekan dengan wah ini bilang nggak bisa karena saya bukan bukan pesulap kalau pesulap bisa dibuktikan langsung karena dia itu ilmu fisika kalau ilmu metafisika kan ini ruang yang berbeda di dunia ini ya di dunia nyata ruang yang berbeda jadi pembuktiannya itu harus memang benar-benar apa ya atas izin Allah atas izin Tuhan yang Maha Esa makanya disini saat ini saya bawa bukan saja orang-orang ahli sipranatural dari agama Islam maaf ya bukan bukan tapi non-muslim dari agama katolik ya dari katolik pun beliau sakti kokoko sakti ini dari kaum Tionghoa sakti beliau punya kemampuan artinya disini semua juga merasa tersinggung akibat statement dari si pesulap merah makanya mereka yang buktikan mereka bersatu dalam persatuan dukun ini ingin mewujudkan bahwa goib itu ada bukan dari kalangan umat umat muslim aja di kalangan umat-umat lain Hindu Buddha Kristen dan semua ada dia mau meyakini dan mereka percaya itu dan mereka melakukan melakukan hal yang sama gitu nah pertanyaan gua ya dukun tuh apa sih karena jujur ya pribadi gua nggak punya dukun itu pendapat pribadi ya gua nggak punya dukun itu apa dukun itu itu adalah satu kosa kata yang mempunyai penjabaran banyak ya ada 12 karakter dukun itu kategorinya adalah ada dukun sulpa dukun beranak dukun patah dukun tafsir dukun hipnotis dukun dukun bukan dukun dukun santet dan dukun-dukun lainnya ada 12 karakter disitu di dalam kampus besar Bahasa Indonesia yang akan menjadi landasan hukum ketika kita dukun-dukun ini dihina gitu makanya ketika si Marcel ini menjeneralis semuanya itu dan berstatement seperti itu akhirnya semua dukun yang ada Indonesia termasuk dukun urut dukun patah dia kena kena kenapa kena dengan perkataan dia statement dia di satu media sosial Instagram dan mungkin Facebook ya yang menyatakan bahwa dukun itu cabul dan penipu padahal kalau kita boleh jujur Marcel itu juga dukun Marcel itu secara de facto dan jujur adalah dukun makanya saya bingung kalau dia bilang dukun itu cabul dan penipu berarti dia sedang ngomongin dirinya karena Marcel itu juga berulah seperti cabul gitu loh contoh kemarin baru-baru ini Marcel mempertontonkan kebodohannya ya kebodohannya dengan mengunggah video dia mengapa menghipnotis terus wanita terus wanita itu di pangku yang bukan mengirimnya dipeluk sedemikian rupa kan ini wanita ini kan harkat martabatnya harus kita angkat setinggi-tingginya kalau kita mengedepankan adat ketimuran gitu tapi sama si Marcel dihipnotis dipeluk di ini saya baru melihat pesulap yang begitu niat ya ada 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 apa adai ada niat ya untuk melakukan adegan seperti itu gitu banyak pesulap-pesulap yang lebih hebat seperti dari Kobuser ya kan Damian ada lagi Uyakuya dan lain-lain tapi mereka tidak lakukan tindakan itu walaupun mereka bisa tapi hari ini si Marcel telah mengucapkan kata-kata yang menuju dan menunjuk pada dirinya sendiri ya itu ya itu tadi menipu menipu dia dukun tapi dia bisa beli apa mungkin beli atau apa pakai kris palsu ya kan dia bilang nih cara mereka nih menipu nih begini berarti dia penipu juga karena dia mengetahui cara menipu orang yang tidak menipu tidak pernah mengetahui cara menipu gitu loh dia bilang si samsuddin ini sebenarnya triknya begini ini saya tahu triknya begini dia juga penipu berarti gitu loh nah dia lah yang dimaksud oleh si Marcel sendiri adalah penipu dan eh apa sih pencabul, cabul gitu loh cabulnya sudah masuk kemarin videonya sudah kita pegang dia melakukan tindakan cabul karena bukan muhrim dia peluk tuh cewek dihipnotis dipeluk dipangku belum pernah saya lihat itu seorang spiritual melakukan hal itu apalagi pesulap karena pesulap pusat Indonesia ini intelektual semua loh jadi si Marcel ditontonkan dia nggak tahu di youtube itu banyak anak kecil yang nonton dan lain-lain tapi cabulnya sudah masuk untuk undang-undang pun masuk gitu loh makanya saya bilang tadi kenapa saya bilang si Marcel ini bukan pesulap dia adalah dukun, karena dia punya sertifikat, sertifikat reki reki itu adalah sertifikat seorang paranormal yang disahkan oleh badan hukum, jadi maksudnya punya? punya, reki asia lagi dia artinya dia di dukun tingkat asia yang profesional, tapi apakah uji kompetensinya lolos? apakah masa ini benar dukun? apakah benar sertifikat rekinya ditempu dengan sekolah beberapa tahun? benar gak dia reki asli? jangan-jangan dia nembakan gitu, artinya disini kita harus mendalami itu kalau memang saling mendalami kalau menurut saya, Marcel berbicara untuk dirinya sendiri, bukan untuk dukun dia dukun yang asli dia punya legalitas, dia bilang dukun itu kalau gak cabul, dia penipu dia yang mempraktekan cara-cara menipu dia yang mempraktekan cara-cara cabul, dia sendiri pelakunya, tapi kan niat dia bahwa membongkang modus-modus dukun, yang ngipu legal standingnya apa? ketika Marcel bilang, saya punya hak untuk legal standing kamu apa? kamu punya organisasi yang menaung itu apakah di ADRT, anggaran dasar, anggaran rumah panas tangga secara hukum kamu mempunyai kewenangan untuk mengganggu-ganggu, membongkar-bongkar orang? emang ada akibatnya ke kalian? ada apa? akibat hukumnya, itu tadi kami laporkan pendapatan menurun? nah ini dukun urut maaf kata, kalau dibilang pendapatan sih menurun itu kan kembali lagi saya bilang itu lilai taal lah itu punya hendak Allah punya Allah kan kita gak terlalu diinin lah yang kita laporkan adalah ya itulah dukun cabul dan dukun penipu gitu aja itu aja setelan kami kan masalah pendapatan itu udah biasa lah turun-turun naik aja orang dagang ada naik, ada turun kan itu tidak jadi masalah bagi kami kan yang jadi permasalah bagi kami ini adalah penghinaan nama baik dukun-dukun se-Indonesia kalau dia bilang oknum kami tidak perdudikan ngapain kami permasalahkan untungnya buat kami apa? ruginya buat kami apa? tidak ada untung ruginya yang untung Marcel yang banyak buat youtubernya apa ini kan kami apa untungnya? kami biasa aja kami ini semua dukun-dukun se-Indonesia ini punya kegiatan masing-masing di luar pendukunan mereka ada yang bekerja mereka ada yang berusaha mereka ada yang punya ternak ayam ini itulah nah dukunnya mereka membantu umat apabila dibutuhkan nah itu aja kami menolong apabila ada yang ditarif sekian-sekian itu itu mungkin oknum kalau memang ada ya laporkan kalau memang ada yang dirugikan masyarakat apa istilahnya si pasien laporkan ke polisi bukan dibuka-buka begitu kalau dibuka-buka berarti kan adik Marcel ini dia paham berarti dia sendiri penipunya sekarang kalau memang ada siapa? tunjukkan sementara dukun-dukun seperti ini aja dia gak ngerti cara nipu itu kayak Marcel gimana? si Marcel paham lihai cara menipu trik-trik-trik menipuan dia dia paham dan siapa? siapa dukunnya? siapa? saya pengen tahu juga karena saya mau wakili DKI dukun itu siapa? yang dibilang katanya palsu yang dibilang katanya penipu dan cabul itu yang mana? dukun yang mana? tunjukkan pada kami siapa orangnya biar kami laporkan juga ya Marcel itu itu lah kembali lagi tolong Marcel sekali lagi tolong kau unjukkan siapa yang dukun cabul siapa yang dukun tipu-tipu kalau kamu bilang oknum mungkin maaf ini oknum Gus Samsudin itu silakan tuh urusan kamu sama Gus Samsudin bukan urusan kami kami tidak kenal dengan yang namanya Gus Samsudin dan teman-teman kami juga tidak pedulikan itu silakan ya kamu bermain sama Gus Samsudin silakan tapi jangan kamu ikut campuri dukun-dukun se-Indonesia yang mempunyai legalitas jelas PPHDI jadi gini pada saat eh bentar aku potong nanya ini ngomongin penghasilan ya kalau ada statement dari kalian kalau misalkan yang namanya itu akibatnya jadi pendukunan itu penghasilannya menurun kalau dibilang menurun itu kembali lagi betul kan kembali lagi saya bilang kan masalah naik turu itu biasa orang datang iya benar ada teman-teman iya benar ada teman-teman gitu iya kan tapi beberapa gak semua dukun iya gak semua dukun yang saya tanya emangnya kalian gak punya pengaris kok bisa turun ya adalah masa pengaris bukan pengaris apa pengaris saya Allah langsung bukan pengaris sama ini lagi kembali lagi jadi ada dukun itu yang memang harusnya gak turun dong kalau punya pengaris ada juga ada naik turun gak mungkin orang namanya usaha jadi gini jadi gini saya luruskan kan kalau pengaris kan bikin naik jadi dukun itu kan berbagai macam ini ya spesifikasi yang saya bilang tadi ada 12 karakter kalau gak salah di kampus besar bahasa Indonesia artinya masalah naik turun itu udah biasa tapi imbas sementaranya ini memang ada beberapa dukun juga yang lapor ke saya termasuk beliau gara-gara ini kan di medianya kan urut urut orang setruk dan lain-lain dia doakan air minum kan gitu medianya ada beberapa orang setruk juga yang karena urutan dia juga lumayan sembuh kan gitu artinya gara-gara itu orang juga dikasih air juga sekarang udah agak kurang percaya dibilang oh ke dukun artinya itu paradigma nya menjadi negatif gitu jadi kata dukun itu jadi tabu di masyarakat akhirnya gitu masyarakat menganggapnya udah hal yang negatif aja padahal kan dukun itu berbagai macam klasifikasi ya gitu berbagai macam karakter gitu disitu sih nah kan kalau Pak Agus kan dukun kan berapa dukun kan ya itu kembali lagi saya bilang kan ya dukun ya aku memang tersebut kan karena punya-punya ketikat kan dukun semua nah pertanyaan saya satu kalau misalkan dukun sakit itu berobatnya kemana ke dokter atau ke dukun ya lihat nyakitnya apa dulu nah itu kembali lagi kalau memang perlu kita ke dokter ya ke dokter kita gak mau ngilangi dokter memang dokter ada memang kan dikasih obat kita juga gak ini tapi kalau memang sakitnya lain ya tetap kita konsultasi juga dan kawan-kawan yang lebih di atas saya nah itu aja penyakit semua pun begitu namanya manusia jadi gini jadi gini jadi gini dukun juga kalau sakit dia kadang ke dokter kadang kesama dukun kadang-kadang juga dokter kalau sakit ke dokter kalau gak kuat ya ke dukun kadang-kadang dokter berobat sama-sama temannya dokter tapi ketika sakitnya sakit non-medis dia ke dukun juga emang ada dokter berobat ke dukun dukun alternatif ada itu ada itu ada itu alternatif makanya gini kalau dibilang dukun itu ilegal jangankan mereka yang sudah punya alas hukum nih ya sebagai organisasi dukun gak punya aja yang namanya dukun itu ada di undang-undang undang-undang 36 tahun 2009 tentang apa sih pengobatan tradisional yaitu pengobatan alternatif kan masuk dalam kamus besar Indonesia jadi alternatif itu masuk dalam kamus besar Indonesia tapi terkait dengan undang-undang 36 tahun 2009 ada 205 pasal disitu diantarnya pasal 1 angka 16 yang menjabarkan tentang pengobatan tradisional lalu ada pasal-pasal-pasal pasal 59 sampai pasal 62 disitu ada pasal 62 tentang pengobatan tradisional dengan obat-obatnya dengan hak dan kewajiban para dukun tersebut ada disitu dilegalkan oleh pemerintah dan dan yang paling uniknya lagi sekarang DPR RI Komisi 3 yang yang akunya lebih pinter dari Marcel kalau menurut saya itu sedang menggodok tentang pasal-pasal dukun santet disitu ada di RKUHP membahas tentang pasal-pasal dukun santet agar lebih spesifik lagi karena di dalam KUHP itu ada pasal 454 454 dan 457 menjelaskan tentang hak-hak para dukun yang tidak diperbolehkan jadi tidak diperbolehkan artinya ketika dukun ini menganggap dirinya sempurna lebih dari Tuhan ini tidak diperbolehkan dia kena pidana dan ketika akibat perbuatan mereka ada orang yang dirugikan pengobatan alternatif yang mereka lakukan dirugikan ini kena juga pasal itu nah makanya kata Marcel dukun itu dilarang tidak dilarang dukun itu tetapi ketika orang ini actus reusnya ada perbuatannya melanggar hukum ada mensreanya ada maka dia kena pasal 454 di KUHP gitu loh maksudnya dukun juga ada perlindungan undang-undang ya ada perlindungan undang-undang pasal yang mengawasi dukun juga ada di KUHP maka dipertajam oleh RKUHP RKUHP yang digodok oleh komisi 3 DPRRI ini sekarang itulah yang sedang si kokoh ada terponan kokoh sibuk dagang telur mati dulu jadi begini masalahnya sekarang ini kalau si Marcel bilang dukun itu sudah dilarang di pasal-pasal 454 KUHP tidak tidak dilarang yang dilarang adalah ketika dukun itu melanggar actus reusnya sudah masuk ya pasal 454 456 457 itu ada semua apabila perbuatannya melanggar apa yang dikatakan melanggar melanggar ketika orang dirugikan ketika dia mau berobat ke dukun itu dan melanggar apabila dukun itu menganggap dirinya melebih dari Tuhan itu baru gak boleh baru gak boleh 454 tapi kalau praktek tapi pura-pura jadi dukun itu analoginya beda lagi jadi itu oknum yang praktek yang pura-pura jadi dukun tapi gini loh susah menjabarkannya karena yang movimenta fisika ini kan sulit dibuktikan sampai saat ini RKUHP juga tuh anggota DPRRI Komisi 3 sedang kebingungan gimana caranya mengelola RKUHP ini agar dukun-dukun santet ini terjerat hukum karena selama ini Indonesia sejak Indonesia berdiri jaman Singosari dari jaman Kertanegara dari jaman Majapahit ini kan dukun udah ada dukun santet, tabib hipnoterapi dan lain-lain itu udah ada artinya disini untuk mengawasi dukun yang satu ini karena dukun ini ekstrim dukun santet itu ekstrim dari kategori 12 tadi dukun santet ini yang ekstrim kenapa? membunuh tanpa menyentuh kan gitu artinya disini ini lagi digodok bagaimana cara pembuktiannya nanti ketika ini masuk delik ini lagi digodok oleh Komisi 3 makanya saya bilang kalau si Marcel ini bilang santet itu tidak ada goib itu misalnya dia meragukan goib dan lain-lain berarti dia tidak tidak lahir di Indonesia karena Indonesia ini negara keramat dan memang merdekanya saja dari perdukunan gitu loh merdekanya Indonesia ini gak ada yang pakai senjata mutakhir bambu runcing lah istilahnya tapi kan konotasi dari bambu runcing kan tidak sempit sesuai dengan pemahaman si Marcel gitu loh misalnya kan tapi jujur gue sih masih kagak percaya dukun ah dukun apa dulu nih iya gue tanya sama Ustara sama Jinjun dukun sakti ada gak? dukun sakti gak ada yang sakti dunia ini ada yang sakti nah perhatian dukun buat Jinjun apa? kalau saya perhatian dukun duduk tekun menungukun fayakun dari Allah tapi gak mungkin gak ada yang mungkin gak ada yang mungkin itu fayakun tidak mungkin jadi dukun ini setelah kata asli memang asli cuman dia menungukun fayakun dari Allah contoh contoh nih ya contoh yang udah saya perang saya tanganin contoh kayak lakinya Kak Bu Ur atau gimana ya boleh setahun saya sama fotonya mulai tuh saya kalau saya mulai dengan istioro pelasawat istioro kalau saya istioro jikalau Allah menghendaki pasti lakian balik kalau Allah tidak menghendaki batukan jodoh begitu kalau saya dan kalau saya pribadi saya gak penting ini salah kata yang kayak begituan sih sakti atau tidak yang penting kita udah dihinakan yang penting apa? yang penting sudah terhina itu aja bukan masalah sakit tengah masalah pembuktiannya udah beberapa kali Marshal ditangtang oleh mereka mereka tapi tidak juga langsung langsung ditangtang kok langsung ditangtang iya masalahnya gue pengen tahu tentang pendukunan juga bajak pendukunan juga gue pengen tahu benar buat para youtuber gitu ya jadi mendengar jangan sebuah pihak kami video aslinya semua ada yang dia contoh ya contoh ini lagi suasana lebaran ya gak? guru saya saya kata spiritual legend siapa gurunya? lagi terbakus mamadridwar anti tembak ya guru saya itu harus dulu dilakifi muru hantu dulu nah jadi saya kata orang seorang yang lebih tua dateng ke rumah anaknya lah Marcel itu berjabat tangan beliau gak mau sombongin disitu yang kedua ketika mau pulang mau jabat tangan lagi beliau gak mau tidak ada kata damai oke kalau tidak ada kata damai selama 4 bulan saya diemin wah pakai nolong-lonyak pakai gak kata dukun cabul ngomong nipu begini-gini sekarang gini Marcel mungkin kakeknya dulu dibantu dulu bukan sama dokter dokter belum ada mungkin zaman kakeknya dulu dibantu oleh dukun mungkin lahirnya di bambu di balai kakeknya Marcel gue yakin lahir di balai karena dulu gak ada rumah sakit gak ada tanu gak ada apa jarang ada rumah sakit gue yakin kalau gak kakeknya buyutnya pasti lahirnya di dukun belum beranak jadi untuk Marcel jadi ya istilah kata beliau istilah kata pesulap yang bagus istilah kata beliau istilah kata menjadi aset bangsa ini ya janganlah istilah kata mengucilkan mengucil orang lain merendahkan orang lain janganlah itu ingat Marcel ucapan dan tingkah laku kamu sendiri akan mencelakakan diri kamu sendiri itu aja sekarang gini ingat omongan saya ribuan umat pasti nyerbu kamu ingat omongan saya itu karena kamu istilah kata kayak menyepelekan seorang profesi seseorang disepelekan sekarang gini yang saya tanya yang cabul itu seperti eh dukun cabul itu seperti apa yang dukun nipu itu seperti apa apakah kamu sudah menelusuri berapa persen dukun cabul berapa persen dukun nipu sedangkan kamu sendiri ini saya lihat video kamu mangkuk-mangkuk cewek yang tadi iya mangkuk-mangkuk cewek pakai cana penek segini ingat kalau benar kamu agama islam kamu kan suka ke kia ini kia ini dibawa kia yang depan saya bawa kia yang ustaz yang depan saya yang membenarkan itu kalau kamu benar istilah kata perlakunya dia benar bersentuhan tubuh kalau kamu rim mau itu konten mau itu apa haram hukumnya kan kamu mengerti agama kan kamu Allah wazazallah demi Allah demi Rasulullah kalau bicara kan Allah wajah wajah lah yang benar ucapkan Allah itu Allah wajah wajah nah jadi buat Marcel ini buat Marcel ini ya silah kata nih beliau ini gimana ya yang saya bilang susah saya bilang besok ngomong ini besok ngomong gak percaya boib begini-begini gak percaya santet gak percaya santet Nabi Muhammad ini lu kena sihir loh Nabi Muhammad sepatas rambut sekarang kamu siapa tidak mau cahaya santet begini-begini ingat ngopi kamu kurang jauh kali ya ngopi kamu kurang jauh ini umur 22 tahun ini segala rupa santet di depan mata kalau pengen tau depan mata santet tuh 45 menit matiin orang cuman cuman saya tidak mau turun seperti yang saya ingin tau dan saya pun tau saya tidak pernah ngomongkan ingat simpenlah aib saudara-saudaramu maka engkau tidak akan buka aib Allah wazazazallah ketika nanti di padang masyarakat emang kamu bisa ini bisa santet santet dia pernah melihat orang santet siapa itu tapi bisa gak kamu ada jangan disebutin ada ada banyak ada itu dulu saya di Kalimantan terus misalnya apa kalau kamu kelebihannya ini aja nanti tembak nanti tembak aja nanti siapin jarum aja jadi begini ya jadi tingkat-tingkat ilmu itu istilah kata ada yang anti jarum jarumnya jarum apa dulu jarum jarum apa dulu contoh dokter dokter pedah eh dokter cantikannya suruh ngebedah orang apakah dia bisa suruh operasi sebuntu apakah dia bisa gak bisa begitu pun ilmu ada tingkat-tingkatnya ada yang jambu bahasa Inggris ada yang jambu bahasa Indonesia jadi dikalau seseorang itu ya dikalau seseorang istilah kata ini bang ini peluru gotri tembak pistol apa itu airgun airgun ya airgun ini pistol senti kepolisian tembak saya siap demi Allah saya siap cuman saya pribadi berapa kalau kalau gotri boleh tembak-menembak sama-sama pegang pistol sama-sama pegang pistol gotri Marshall nembak beliau beliau juga nembak Marshall beberapa kalipun kalau mana yang tembus tapi kalau Marshall nantang pakai peluru tajam siap siapkan uang 5 miliar ambil pelurunya bikin pernyataan kalau ada yang tewas jangan ada yang disalahkan kaki kiri-kiri kanan kaki itu itu tantangan mereka-mereka ini tapi kan itu pernah ketemu sama si Marshall jadi begini nih begini ketemunya pribadi itu dengar nih ini ketemunya pribadi ya ketemunya tau gak ketika beliau punya masalah dengan TJ siapa yang udah main ada gak deh istilah kata makasih atau kagak ada dulu beliau tuh bentro sama yang namanya TJ bentro kami yang ngedamain orang stress kami yang ngedamain bentuknya dengan apa? TJ Aceh kan? TJ Aceh orang stress pokoknya ada lah gak bisa kami ucapkan ya TJ itu orang stress kami aja masih bisa menyimpan gitu rasanya kamu nah jadi istilah kata nih Marcel inget yang saya tanyakan yang nipu itu kamu atau kami ini istilah kata jaman dulu penjajahan yang muncul tuh para dukun para jawara dukun dan ditembak dan sejarah rupa emang ada dulu kemana para pesulat kalau kami perhitungkan ya kami memilih kelebihan kami punya keturunan dari ini dari ini dari ini dari ini nah keturunan jari-jari saya luruskan jadi maksudnya yang dimaksud dukun itu adalah orang yang punya kelebihan supranatural jadi konotasi jangan langsung ke dukun santai dukun santai jangan, kan ada 12 kategori dan 12 kategori itu juga ada pemecahan-pemecahnya lagi klasifikasi-klasifikasinya tapi aku pengen tau ini dukun-dukun apa aja gitu ini dukun urut ini 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 anti air air raksa dan beling ya raka ini apa terawang gitu di nerawang yang satu lagi tadi di luar dukun anti lapar dikit-dikit lapar tapi masuk terus segitu kokosis tapi kesannya sama si Marcel itu kalian terus tiba-tiba muncul terus tiba-tiba tiba-tiba ngatain bisa aja oke masih lagi naik sekarang ya dia juga naik di Mialon ya bakal hancur 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 kalau beliau masih seperti ini hancur sombong selesai takab jadi nyepanya kan ah dukun paling kalau gak cabul nih bu buset ini Marcel ini gue belajar jadi supranatural ini ya belajar belajar dari umur gue 12 tahun gue dulu bisa mau pakai tangan nih bisa mau pakai tangan gue dulu nih kayak orang gila begini begini akhir gue belajar 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 lagi tapi kenapa setelah gue belajar setelah gue bisa gue gak praktek kenapa kalian hina gitu istilah kata kali ini yang hebat itu hanya pesulap itu memang dia bukan pesulap kalau dia ngaku pesulap dia gak punya identitas dia ilegal dia itu dukun Marcel itu bisa saya pastikan dia dukun dia udah dilegalkan oleh negara oleh yayasannya atau organisasinya orang segera si reki dia adalah dukun makanya dia kalau bicara dukun cabul dukun penipu dia bukan orang lain kita dia ini aja ada gak mohon maaf nih para artis kata ada minta bantuan saya ada yang begini ada siapa ada bantuan apa ada bantuan apa jadi gini emang bisa buka apa insyaallah itu kalau buka itu gunanya bisa apa ya istilah kata kita untuk mempercayai diri lah silahkan terpengar diri dan muka kita terlihat ya gimana glowing bagus lah gitu lah dia sarankan juga ambil 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 nanti belakang aja belakang udah cakep sih gua tau bandingin setelah buka orang itu jadi apa jadi laku gitu enggak ada diri masing-masing ada diri masing-masing jadi buka aura itu itu bukti 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 itu doa doa aja sih jadi orang itu kelihatannya bukan glowing tapi kelihatannya orang kelihatan orang kelihatan buka orang udah laku jadi kosis oke sekarang kosis ya kosis nih masalah dukun udah dibicarakan setiap manusia masih punya talenta ya itulah talenta itu kadang-kadang orang dibilang orang pintar segala macam itu kan itu mungkin dijadikan bilang dukun segala itulah bahan jari-jari dukun dukun juga termasuknya orang supran natural jawabnya agung-agung yang jawab kok kosis dukun dukun bukan dukun orang masuk organisasi di orang kita aja dukun atau bukun ini gak mau jawab gimana sih gue jawab kosis dukun dukun kosis bangga jadi dukun ya enggak enggak komersil itu anin oh kosis enggak enggak itu orang aja kaya kamu nih ini pengusaha 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 biar kosis usahanya apa batubara ada usahanya apa jangan dibuka udah kita enggak tahu terus ya kita punya kelebihan aja cuman enggak dikomong silir kelebihannya itu apa ya semacamnya tadi air keras kita punya kelebihan yang orang enggak ada gitu tapi kan kalau si Marcel bilang itu kan tipu-tipu ya nanti kita buktikan bahwa itu bukan tipu gitu kita yang punya kelebihan kan di bilang dukun itu kan ya itu salah satunya kan jadi Marcel itu pernah menunjukkan bahwa dia begini kan air keras kan dikobok kok dia nah kata kosis ayo aduh lama aja dengan air keras yang masing-masing dibawa beliau bawa air keras kasih Marcel Marcel kasih air keras aduh lama tapi jangan ada jahat yang lain dicampur beneran itu air keras apa air keras bener ini kita bisa tes nanti nanti sama-sama beli dia beli dia beli siapa? Marcel tukeran jadi masing-tuker masih beli dia beli sang-sang tukeran jadi siapkan jarum pentol sama air keras jarum pentol sama air keras jarum pentol iya terus kalau ini tembak ya enggak ini pentol aja pentol aja kok pentol kan tembak tembakan suaranya gede ini aja nanti situ mas di kamar situ ada pedam gue bawa pistol saya praktekin air gue bawa pistol gak perlu praktek kan pistol air juga prakteknya apa ini pistol air mau contoh serius nih gue mau praktekin air contoh temen kalian ada 5 orang satu kamar ada yang kehilangan uang ada yang kehilangan uang tapi kalian yang ngambil salah satunya contoh salah satu dari 5 orang itu ada yang ngambil satu tapi dia tidak ngaku semua bukan saya bukan saya sedangkan di situ cuma ada 5 orang ini air air bisa jadi jamu bisa jadi obat bisa jadi racun tergantung siapa yang meminumnya nah kembali lagi oke contoh kamu dah yang ngambil uang kamu gak ngaku kok gak ngambil buktinya apa kan gak ada bukti ya oke memang gak ada bukti saya minta sama Allah saya minta tolong ya Allah kau tunjukkan siapa yang mengambil antara 5 ini kalau memang benar-benar tidak ada tidak jadi apa-apa ini air tetap jadi jadi obat jadi air putih untuk menghilangin rasa haus tapi kalau ada yang mengambilnya diantara 5 itu tolong ya Allah tunjukkan kalau memang dia tidak ngaku tidak menyadari atas kehidupan dia tolong kau tunjukkan tunjukkan segala macam cara yang kau tunjukkan cukup aku aku saja yang tahu tidak semua teman-temannya yang tahu karena kalau sampai tahu teman-temannya kamu kan malu cukup aku dan siang mengambil barang itu minta minum satu-satu teman kamu kamu ngambil nih kira-kira menurut kamu kamu mau gak minum saya kasih gambaran itu contoh satu-satu ini yang buktikan pembuktian kira-kira kamu mau gak minum kamu ngambil nih saya udah minta minum kamu benar minum minum memang 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 gak percaya itu kan itu masalah nanti kamu kejadian kamu sama saya yang tahu jadi kamu saya tahu kamu yang ngambil nanti saya unjukin kepada teman-teman ada satu teman kamu yang ngambil siah tapi saya tidak beberkan semua itu karena air kalau air itu kan membuat kamu malu ini bagian contoh ini bagian contoh mas main psikologi dong itu kan membuktikan bahwa siapa yang ngambil kamu minta tolong ada teman saya ada kehilangan gini-gini tolong saya kan sebut dukun juga itu kan lagi lagi-lagi contoh contoh-contoh saya nih contoh lagi air lagi ini saya minum air 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 yaudah gitu loh terima kasih terima kasih terima kasih bagi orang yang tidak percaya gimana tuh gimana bisa itu jangan-jangan kebohongan publik juga enggak 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 kalau jin satu alam dengan kita buat apa ada siang-siang ada malam waktu itu aja hari-hari kita dijalankan duluan oleh orang tua kita dikubur itu untuk menuju ke alam yang goib hari-hari kita ini pengalaman saya pribadi saya punya orang tua sakit bapak saya baru meninggal tolong yang kenceng Pak Dukun suaranya kecilkan tidak sesuai mau badan lu jadi saya pribadi saya punya pengalaman pribadi saya punya orang tua baru meninggal 40 hari orang tua laki nih ini contohnya aja percaya nggak percaya tapi ini terjadi dan terbukti dan ibu saya pas 40 hari perayaan 40 harinya itu tiba-tiba drop sakit terus suka ngelamun dibawalah di rumah sakit rumah sakit RS Soekanto Selamat Jati ibu saya setiap malam kayak orang lihat hantu lihat jin apa segala macam ini kasih cerita beliau terus beliau itu ngelamun ngelamun terus ngomong sendiri katanya HPnya rendah ditambahlah 6 ampun 6 kantong darah ibu saya jadi kurus terus saya pikir gula diminum diminum ini emas ini kayaknya nggak bener nih katanya ibu kita kayaknya ada sesuatu yang memasuki di badannya ah nggak yakin saya sebelah begitu kan tapi sepengah tawan saya izin saya ada orang yang nggak mau dibayar dan orang mengerti tentang hal seperti itu ah ya sudah kalau memang melalui beliau di dalamnya ya sudah akhirnya video call lah ibu saya dengan beliau tanpa pakai uang seribu rupiah pun dikasih media alat air putih disuruh minum lah ibu saya dia minum dia minum berapa video call dia minum karena sembuh lah sekarang ceria sekarang ini saya tanya untuk uang berapa nggak dia hanya membantu karena ibu kita itu sepertinya ada yang kemasukan kan semua saya bilang semua bisa dibuktikan dong jangan cuma cerita katanya iya tapi yang dilakukan beliau itu tanpa uang hanya video call jarak jauh dan itu sembuh kebetulan dibawa ke dokter nggak sembuh nggak sembuh sekarang saya tanya itu tahun berapa kejadiannya baru ini baru ini yang lebih baru lagi kejadian yang kamu alami tentang goib itu itu tadi gimana yang lebih baru lagi barusan iya lebih baru lagi coba ceritain yang penampangan seperti tadi hujan jadi kita lagi di block S tadi sebelum kesini demi yang lalu doang demi yang lalu dulu biar orang yakin atas nama Tuhan jadi saya kan saya muslim atas nama Tuhan keyakinan saya jadi kita tadi bicara-bicara sebelum kesini makanlah kita bukan di sana hujan di sini hujan di sana nggak hujan di sini nggak hujan nggak merata saya iklimnya tiba-tiba kita bicara ini dia berderas tapi kita itu kita mau mau ke acara nih mau cobalah kita mau cari solusi bagaimana silateromi terbentuk nggak ada lagi kepentingan nggak ada fitnah si plus sulap merah ini salah lah ini salah lah ini benar lah ini benar lah mungkin saat itu dia berbicarakan juga ketemunya kebetulan dengan oknum dukun yang nggak benar seperti kuali yang mengatakan dia mengerti agama punya padepokan agama tapi salah gunakan dengan trik pakai alat sulap mungkin kebetulan ketemunya seperti itu nah kalau disamakan kita enggak yang tadi cerita tadi mau jadi bingung ceritasi dulu yang tadi hujan dia ngomongin hujan kok jadi pesorap dia bilang ini sebentar lagi berhenti satu atau lima menit empat sampai lima menit berhenti yang berhenti yang berhenti siapa total yang berhenti siapa total pengacara kita harus berhenti langsung berhenti itu pembuktiannya kalau begitu di input saat itu live itu mungkin 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 juga gagal karena begitu nggak bisa jadi aplikasi langsung betul-betul doanya nggak bisa sumpah sumpah demi Allah saya saksinya saya saksi itu jadi gue bingungnya lu pengacara apa bawang hujan bukan maksud gue gini itu lah kekuatan doa kan gue bilang tadi disini ada orang yang mempraktekan tetapi dia menonjolkan diri itu jadi namanya Ria dan akhirnya apa takabur ini nyata akhirnya karena ini dukun-dukun kumpul gue pengacara jadi gue mau ngetes juga pengacara dukun beda kalau pengacara dukun beda yang gue tau begitu ada medianya misalnya bukan dihentikan nggak bisa akhirnya menghentikan digeser digeser ada medianya lidi yang saya tau nih klinik-klinik masalah saya belajar hal begituan digeser tuh digeser dari misalnya disini kalau ini berhenti bukan geser ini bukan bukan di geser berhenti tuh digeser begini eh minggir dulu kita ada kegiatan disini berapa jam tolong minggir dulu ke pasar minggu kayak kemana itu yang saya terpakai lidi set gitu loh tapi ini nggak ada media apa-apa cuma dia keyakinan dia berhenti 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 hujan yang begitu derak dan nggak mungkin berhenti saya mikir lu sebetulnya spiritual apa pengacara apa dukun dukun sama pawang hujan apa bagiannya jelasin lagi jadi itu udah semua ada profesi semua profesi dukun meranak dukun uru dukun pawang hujan dukun santai jadi yang datang ini nggak ada dukun pawang hujan mau nggak mau gue tes berhenti berhenti langsung terhenti jadi menurut gue tuh yang mengertiin hujannya Allah gue doa doa pada Allah karena punya kepentingan kita biar nggak ke hujan mau nuju ke sini karena beliau beliau kan pakai motor nih sebagian nah nih kok hujan besar banget bisa sejam gua jam waktunya bentar lagi kalau hujan sampai besok kan nggak mungkin dia lagi diskusi begitu gue bilang ya untuk syariat doang iya jadi akhirnya Raka bilang gini ini bilang tolong gimana caranya tenang tenang para dukun pengajar dukun berakhir berarti iya itu nyata 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 ya sih ya istrinya itu istrinya ini udah demi Allah demi Rasulullah karena saya mau ambil mukna istri saya mau sholat takut kehujanan dan saya pun mau ambil jaket supaya nggak kebasahan karena saya pengen motor kan tapi alhamdulillah yaitulah siapa yang menanam itulah yang menerima hasilnya iya ternyata jaket saya semua helm saya dipindahin sama tukang pakir padahal jaraknya cukup lumayan juga antara makan dengan hujannya lagi deras hujannya deras-deras gitu tapi saya nyampe disitu udah dipindahin pak jadi hujannya itu jadi hujannya itu baru turun gede berrrr mereka udah panik slow 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 berhenti berhenti langsung tak 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 jadi artinya disini kesaktian-kesaktian orang Indonesia ini juga nggak boleh gak boleh disepelekan gitu loh kelebihannya saya bukan dukun saya bukan dukun tapi saya doa kebetulan tadi doa saya dijabah oleh Allah SWT sama kebenaran stop aja kalau hujannya betulan stop tapi 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 kalau menurut prediksi orang-orang awam kalau hujan seturuhnya berrrr segitu besarnya lama lama gak bisa kalau ini sepersekian menit berhenti berhenti tak 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 langsung berhenti tapi tangan gue begitu itu karena Allah SWT iya iya karena Tuhan bukan dukun bukan dukun iya karena Allah SWT karena Allah SWT Allah yang ngabulin jadi lantas bagaimana kenapa gak di untuk membuktikan kenapa gak ada syuting ya gue kalau di syuting gue gak mau nah gue takut gue viral kan gitu iya bisa iya bisa tidak iya iya karena ini rahasia Allah ya 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 cukup itu aja yang bilang tadi disini cerita demi Allah satu lagi itu saya cerita lagi masalah hujan juga tadi udah mendung di rumah saya saya mau berangkat udah itu konteks udah jam sekian sampai disini karena hujan ya menurut prediksi nya hujan turun gitu kan tapi setelah sholat teman-teman saya Ustadz bilang Pak Agus coba tolong katanya ini hujan digeser supaya gak ke hujan anak-anak mau 17-an Insya Allah saya minta sama Allah mau lomba saya minta Alhamdulillah serang langsung itu mungkin karena Allah bukan karena saya iya tapi kalau memang di dipiralkan iya bisa tidak kembali lagi itu ucapan ucapan adalah doa untuk kembali lagi oke nah terus itu aku mau tanya kalian semua yang buka praktek siapa aja kalau digulang praktek buka saya praktek saya buka praktek setelah mau nanya tarif prakteknya berapa saya sih gak saya tarif sih kecuali misalnya gak saya tarif jadi si kelasnya aja ngasih si kelasnya aja ngasih dan Alhamdulillah sih belum ada yang salah kata yang kecewa atau Alhamdulillah selama saya buka praktek saya buka cabang di Tasik Malaya Jakarta sudah dua tempat sudah dua tempat dan yang satu lagi disahkan oleh general ya Anton Charlihan Anton Charlihan jenderal sekarang masih aktif maka Kak Pola Jabar Kak Pola Jabar Kak Pola Jabar nah prakteknya itu ada apa aja ya Rukiah pengobatan jarak jauh saya bukti ada semua bekam 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 mah ini oh iya jadi bukan bekam jadi gini kalau saya kan ini dua ini dua saya Rukiah pengobatan jarak jauh pengobatan jarak bekat terus buka aura yang kelimanya mungkin anti tembak anti tembak dan Insya Allah sih kalau misalnya diijinin gitu ya kapan kita bikin schedule waktunya saya buktikan langsung tembak dengan masalah eh abisnya aja kalau gitu dokter Richard juga ini ngundang lagi nih masanya nih udah bikin janjian tanggal mau nembak langsung gitu kalau dokter Richard bilangnya tanggal 28 Insya Allah tanggal 29 misalnya kalau saya bisa nah kalau gitu lu bisa bikin orang anti tembak ya iya ya udah bikin anti tembak si Figdaus habis itu Figdaus gue tembak ya gue sendiri aja gak tembak gini ya gak sekarang gini gue ngapain bener bener lu tembak gue lu tembak gue gue tembak lah lagi iya 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 sekarang gini mohon maaf mohon gotong tembak sekarang betul kita tembak bukan yang begini begitu bukan lah jadi kalau apakah mbak bisa nembak apa apa bisa nembak bisa nembak apa serius ini ini serius mbak bisa nembak apa gitu kan jadi kalau orang nembak tuh emangnya orang udah bisa nembak hmm jangan nembak untuk kena biji malah kan ya apa-apa dong yang penting kena nembak gini nembak perhatiin perut 2 perut 2 perut 2 sini 2 6 6 2 2 2 diliat logika kira-kira ini kain jikalau kita tembak pakai pelor tembus ya kira-kira begitu aja ya tembus dong ya tembus kalau kata Marcel enggak kata Marcel enggak kata Marcel makanya itu kami buktikan tembak satu dodor ini jempol yang ditanggil dodor ini yang tidak jempol tapi yang diunggah emasnya pas dicumi-cumi dia katakan ya malah yang jempol dong ceritanya sama dia sedangkan 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 jadi itu Pak Kiai Ridwan yang praktekin jurang sulia karena Pak Kiai Ridwan mau ke Singapura jadi nunggu Pak Kiai baru praktek di dokter Richard Lee tapi si pesulap merahnya harus ada harus ada harus ada kalau kita tantang itu terus tembak langsung ke dia nggak percaya gue jadi kalau saya pribadi sih saya pribadi ya demi Allah kalau saya kata saya memakai metode jin atau apa-apa demi Allah saya cuma cukup baca alikas dan zikir Allah Allah cukup dengan keyakinan saya pribadi dengan keyakinan saya pribadi jadi istilah kata istilah kata jadi orang itu istilah kata ada profesi ini dukun tembak ini dukun bacok ini dukun ini ini dukun ini jadi semua ada profesi jadi nggak langsung anggap nih ya anggap nih benda paling lembek istilah kata benda paling lembek ditusukin ke saya berdarah itu bukan profesi ada pelajar lagi ada tahap pelajar lagi kayak orang pakai cutter ada tahapannya lagi kebal karter beda kebal jarum beda jadi saya pribadi saya mendalamkan namanya anjur tembakan tembak saya dalamin semuanya karena apa saya pribadi istilah kata dulu saya saya kata orang yang brensek mungkin di jalanan misalnya lu anggota geng motor lu ketua geng motor pendiri geng motor saya pendirinya jangan dibuka dong jangan dibuka ntar korban-korban lu nuntut lagi istilah kata nih saya begini karena istilah kata saya pengen buat jaga diri doang tadinya nih nah berhubung istilah kata kita kita buka pada epokan jadi jangan pencah doang jadi jangan anti golok dong kita ditembak potong kuping jawa orang mana yang berani ditembak tuh saya pribadi ada debus golok-golok waduh bang jangan golok-golokan tapi gini 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 tidak menggeneral maksudnya berarti bisa ya debus ya berarti ini ya enggak gini gini tembak saya kalau lu emang spesiesnya tembak tembak yang lain gue lurusin dulu gue lurusin dulu denger lu tadi bahasanya Jawa Rahmane bukan berarti nantang jarang ada Jawara jarang ada Jawara bukan berarti Jawara mana berarti dia nantang Jawara karena di Indonesia banyak yang nanti tembak itu banyak banget banyak banget iya makanya gue luruskan tulis di lanjutin jadi ini satu cerita satu cerita saya datang di acara jadi saya datang di satu acara itu acara kesenihan ada yang namanya debus garupa saya ditangtang tapi, baju ke depan nih, nanti saya pakai golok, saya apa ya, istangat Sunda tuh kadek, karena apa, dibacok, bisa katanya aduh, jangan dah, katanya, pesto aja dah woi, jangan dah, katanya, jangan, jangan belum profesi saya tuh, itu orang yang udah 10 loh bukan profesi saya, saya cuma anti bacok doang yaudah, saya anti tembak, berdiri ini, pada nggak mau tuh, demi Allah, pada nggak mau akhirnya tenang, relax, berdiri aja jadi, demi Allah, itu bukan berarti ucapkan yang sering, bukan main-main, itu meyakinkan gitu loh, bukti ada, di ketum juga ada tuh ya sebenarnya, demi Allah, itu kan, tidak perlu diucapkan terus-menerus tapi, ini kan, untuk membuktikan, bahwa ini bernama bersungguh-sungguh, nanti kita ada ujung-ujungnya, ada pembuktian, ada partiknya, abis ini ya, iya jadi, gini, kenapa sengaja saya bawa ini, dari cucu-cicit jimbah periuk, dari kalangan Islam, ya kan, ini juga ada, dari kokosis, ya kan, kokosis, keluarga Tionghoa, ya kan, dia juga kebal gitu loh, jadi, yang punya ilmu kebal itu, bukan orang Islam aja, orang Kristiani, orang Hindu-Buddha juga punya, gitu loh masing-masing, tetapi, yang menjadi, apa sih, menjadi ini blunder, ketika ada seorang anak bangsa, baru belajar pakai golok kayu, gitu loh, nangtangin jawara, yang udah pakai pistol gitu loh, akhirnya blunder semua ini kan, si Marcel ini kan dukun, gitu loh, jujur ya si Marcel itu, udah lama kenal sama saya udah, bukan kenal, maksudnya satu satu paguyuban lah, gitu ya ada orang tua angkatnya beliau, atau orang tua beliau lah, orang tua kami semua, bukan orang tua angkat orang tua, orang tua kami semua, di paranormal yang terkenal di Indonesia, gitu loh kami sering main kesitu, saya, Charlie Van Houten terus pesula-pesula pelanya juga pernah kesitu, gitu loh dan itu memang, itu supranatural asli di Jakarta ini, gitu loh kalau bicara sama supranatural, beliau juga sama, supranatural, dan Marcel kesitu pernah datang sama temannya, katanya iya, dia dukun lah ya dukun, gitu loh, makanya dia, kok bisa gitu loh bisa berstatement seperti itu, bahwa saya tidak percaya itu yang saya bingung nih ini anak, jangan-jangan keselak biji jamblang nih biji jamblang iya, kesel biji jamblang, gitu jadi begini, yang umat-umat Islam gak senang nih ya yang pada nge-DM saya, segar rupa apa gitu serang, maksudnya gini-gini demi Allah, ini umat DM saya, saya hapus, hapus, hapus bentar loh, nah, jadi eee, Marcel nih, yang di istilah kata kayak para ulama, gitu kan para habaib, para kiai, nanya sama saya eee, apakah betul, babe? katanya, kalian suka ceramah, dakwah, di mana-mana apakah betul? katanya seseorang, orang Islam melihat jin itu darugan syahadatnya dan, akan keluar dari agamanya sekarang saya putar balik berarti wali-wali Allah ya kan, wali Allah melihat jin dan nenek saya pribadi itu mengajarkan jin ngaji jin Islam itu, mau percaya-percaya masa bodoh, kalau pribadi saya pribadi terus, yang keduanya ini eee, kayak Syabdul Qadir Jelani wali kutub yang bisa menaklukkan jin silahkan apakah itu laguan syahadatnya? nah, dibuletin cita nih para-para ulama wah, ini kayak menisahkan agama bener nih orang katanya janganlah, istilah kata dia sulap, 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 sulap oke janganlah bahwa agama begini, begini, begini jangan jadian nih timbulan satu peperangan jadi, jadi, jadi Marshall ini cukup mengkorupsi dukun aja jangan, seakan-akan dia tuh seorang kiai dan wali Allah tuh seakan dia tuh udah hebat bang jangan cukup porsi kamu dukun aja karena kamu ini ada sertifikat reki jangan juga ngaku pesulap karena kamu gak punya sertifikat gitu kan dia cukup kamu dukun saya dukun benci sama dukun dan saya juga dukun dukun cabul dan dukun penipu udah gitu aja sabar, 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 sabar nah itu segitu kan banyak juga nih oknum-oknum yang bilang katanya kalau misalkan dukun itu kan sering membawa-bawa agama untuk cari duit nah itu, pendapat kalian gimana? Kalian gitu gak? saya pribadi saya seperti itu tapi saya benernyata real benernyata saya dengan lo nih saya dengan sholawat molana ya molana yang dijasahkan oleh guru saya saya baca sholawat contoh nih, contoh nih contoh saya pribadi suka ngeluh saya guru saya lagi pusing banget urusan di kantor begini, 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 begini baca sholawat ini baca terus baca dan istilah kata yang saya tadinya di fitnah di kantor itu pada keluar ya mitnah pada keluar Allah menunjukkan ada suatu hadis yang mengatakan ilahi wahmi himma wadda mirman adana ya ilahi ya ilahi lindungilah kawasan kami dan hancurkanlah orang yang musuhi kami jadi ayat Allah itu nyata makanya Al-Quran diciptakan ya buat nalak bawah terus gak rupa terus gak rupa ada Al-Quran gak rupa jadi bukan saja di Al-Quran kitab-kitab lain juga banyak kitab-kitab Injil juga ada Taurat Jabur juga ada berarti lu mengiakan kalau misal pendukunan itu menjual agama untuk mencari klien oknum oknumnya yang menjual agama ada oknum kalau kalian oknum saya tidak tidak karena belum melakukan tindak pidana contoh nih contoh yang sakit kalau oknum nih wah kena santet kalau saya pribadi saya enggak contoh saya ngomong sebentar nanti ya kemarin kan belum lama ini sebelum sebelum almarhum ibu saya meninggal saya sering orang minta tolong sama saya kebanyakan saya tolong orang yang sudah waktunya mau meninggal tapi tidak meninggal sudah dibawa dari rumah sakit di rumah sakit disuruh pulang memang waktunya ke orang pintar sudah dia tidak bisa dicara sama sekali ya Bania Allah Rasulullah setelah itu ya saya minta saya cari solusinya kenapa orang ini gak meninggal-meninggal saya bilang, saya bukan tukang sulap yang bisa mengambil yang punya barang ada di dalam dia dia dulu mungkin dia berilmu dia ngisi mungkin susuk apa itu kata yang orang pinter dia punya barang ini masih ada belum dilepas, saya bilang saya bisa bantu tapi tidak bisa mengeluarkan istilahnya barang-barang yang ada di tubuh dia kenapa saya bukan tukang sulap saya minta sama Allah, atas izin Allah saya tunggu sebentar waktunya, saya bilang yaudah, saya bilang memang waktunya udah gak lama lagi, tungguin jangan sampai kecolongan Alhamdulillah, berapa kali saya tangani orang kebanyakan orang tua yang memang sudah waktunya, kan istri saya taksi hidup, bahkan saudara istri saya pun saya bantu, jadi untuk masalah tarif saya bilang kan, saya bilang nilai talah orang si sakit saya meminta tarif bagaimana cara saya meminta tarif ada yang ada uang di kantung saya bahkan saya kasih kalau memang dia butuh pertolongan untuk beli obat, beli apa kan nah itu kembali lagi saya dikasih uang demi Allah, bukan ada yang besar ada orang kaya besar tapi saya ambil untuk cukup bensin saya pisahnya saya balikin bagilah anak-anak yatim sebelah sebelah kiri, kanan, kiri terus nenek-nenek kakek-kakek saya cukup gini rejeki saya nanti dari orang yang kaya yang sehat demi Allah Rasulullah sampai sekarang menurut 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 kalau orang yang sering ngomong demi Allah biasanya itu tukang bohong jangan jangan ini jujur jangan ini hanya ini hanya membuat keyakinan ya setiap orang yang lo obatin kok mati semua memang udah mati semua dukun khusus kalau ada sakitnya udah parah ke sini ini kamu tanganin kok meninggal emang udah gak berdaya sudah tidak berdaya memang sudah waktunya sebelahnya lanjutin atas hijar Allah jadi kalau orang susah mati makanya kalau ada yang mati-mati ya udah panggil saya udah gak mati sudah susah matinya itu lah potokopi malaikat jadi ada ini dukun spesialis kalau misalkan orang mau siap mati pasti mati panggil lo aja gitu kalau orang diobatin susah mati pasti mati kalau susah mati udah diobatin ke dokter juga spesialis udah gak bisa ini istri saya setiap kamu obatin orang pada mati emang udah mati makasih saya cuma ngomong bohong ini kamu sampai saudara istri saya langsung malam itu juga umur udah berapa mah? umur 100 lebih ini saksi hidup umur 100 lebih gak mati-mati umur 100 lebih ini saksi hidup udah itu saya gak mati-mati terus sebab anak apa sih? mati-mati mati-matinya banyak semua orang itu sudah diobatin tapi gak mati-mati nah saya bukan untuk melihat lagi kalau orang dua saya bukan dukun saya membantu insya Allah kalau ada solusinya membantu-matiin membantu ya biar cepat lah kasian juga jadi begini Bagaimana cara matiin orang tua itu? Bagaimana cara matiin orang itu? Memang sudah waktunya meninggal Sudah waktunya meninggal Sebenarnya sudah meninggal Kembali lagi Karena sudah meninggal saya bilang Saya tolong Disaksikan dengan saudara-saudaranya Saya bilang kumpul Ayo doain saya bilang Bagaimana kasihan juga saya bilang Atas izin Allah kita keluarkan semua Tapi saya tidak bisa mengambil barang Untuk apa istilahnya macam-macam Saya tidak bisa dah Tapi atas izin Allah saya minta air Tandinya orang tidak bisa berdaya Saya tarikin air Saya masukkan sedotan Saya kasih sendok Lalu dia bangun bisa Saya kasih minum Saya tanya Saya ngobrol yang bersakutan Lalu sudah tidak berdaya Kembali lagi Selesai ketemu solusi jangan keluar Oh ini ternyata Ketemu Ketemu Tidak lama lagi Saya bilang yaudah Tidak lama lagi Ini kan kesihatan juga Contoh oknum Ketemu Jadi Oknum Datang pasien Oh sakit-sakit begini Pas dilihat sama dia Wah ibu kena santet Itu oknum Pasti Itu maksudnya samsudin bukan Nah Kalau saya pribadi Saya pribadi Contoh istilah kata Yang ingin berobat istilah kata orang pengen sembuh Iya kan Kalau saya bilang Medis Medis Non medis Pasti saya bilang Contoh nih Aduh bib saya sakit Enggak tahu kenapa ini Oh ya Mikir dulu saya Ini dulu Kadang ada yang Saya ngobrol ngecomplan Satu Kadang ada yang saya kasih air muntah Dua Itu saya sering live Setelah Jumat saya sering live Setelah Jumat Live Langsung setelah Jumat Nah jadi Kami ini setelah kata Ada pasien gak Kami Kami sumpah langsung Bu gimana ibu datang kesini Apakah seluruh saya atau gimana Demi olah demi urus lu Saya kesini sakit Saya obatin Saya obatin Gimana bu Alhamdulillah sembuh Kadang yang orang sembuh Kadang yang orang sembuh Datang Ada yang bawa makanan Gak rupa Makasih Alhamdulillah Dan boleh pembuktian lagi Jadi saya Ngobatin orang di Banjar ya Di Banjar Di Banjar Di Banjar dari Langansari Saya ngobatin Apakah saya minta tarif Ada yang tertulis Ongkos masalah gratis Sedangkan ongkos kami Dari Jakarta ke Banjar itu udah berapa Tapi kami Rillahi ta'ala kami Karena kami tahu Orang-orang sama penduduknya Ada yang jualan ini Jualan ini Jualan ini Kami tahu Orang sama penduduk Orang gak mampu Begitu Contoh Saya pribadi Misalnya ada yang ngepon ya Entah dari tiktok Eh apa ya Dari tiktok Nomor WA Atau apa Saya kasih Ngepon Kadang ada yang dari Brunei Singapura Malaysia Oh internasional Saya pengobatan jarak jauh Sang Pengobatan juga Ini ada semua Pengobatan via handphone Dari jauh Pengobatan yang jarak jauh Emang kenapa Dari lama Saya pusing-pusing mulu Begini-begini Saya udah ke dukun-dukun Begini-begini Dukun Ya udah Video call Makin mau kena amir dulu ya Siap Udah siap Baca aliklas Sampai saya beres Baca ngepata Ada yang bunta Ada ngejomplang Cuman yang aneh bingung tuh Kalau udah ngejomplang Gak bangun lagi Kadang ada yang seperti itu Makanya setiap itu HP selalu saya pantau Kadang ada ngejomplang Gak bangun lagi Sampai kadang-kadang Ada yang ke kamar tuh Ada yang kamarnya beliau Ini kenapa HP masih hidup Orang ngejomplang Dari ketiga beliau bangun Alhamdulillah semua Kenapa ini ngejomplang Itu efek-efek dari Hanteman jarak jauh itu Jadi Coba dong Gituin Aku bisa gak sekarang Yakin dulu Kalau gak yakin gak bisa Ada penyakit gak Banyak bokeh Psoriasis Ya elah Psoriasis gak psoriasis Psoriasis itu benar psoriasis 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 Apaan tuh Gak menua kayak gue Psoriasis tuh Sekarang aja biar menonton itu Minta airin Coba Minta air Mas utuh Mas utuh Mas utuh Alergi Alergi Ini hanya Diminum Campurin Coba Langsung pingsan gak Enggak lah Tergantung 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 Semuanya tergantung Enggak jadi semuanya penyakit-penyakit Begini langsung pingsan Langsung terbang Enggak Tapi yakin ya Yakin kan Yakin mau diobatin sama Habib gitu Ya coba Ya coba Ya itu Apa Bukan Bukan Sama kayak Koko Koko sama Katolik juga Kosis Ini Mampak Memang Bagi Siapin Jarum mentol juga Jarum mentol Sama hamburger Lima kotak Cant Itu cantar Cukup 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 nanti ini air pakai buat minum saya buat mandi kalau langsung pingsan langsung gini-gini seolah-olah kami saya kata kami nggak bisa begitu jangan seperti itu jadi penyakit langsung pingsan kami tidak kami minta doa mauloh jangan dihabisin boleh konteks saya kalau saya ada peluang boleh saya setelah Jumat saya pengobatan gratis gratis pengobatan sakit apapun silahkan datang ke Habib Jin dan Habib Jin al-Hafsi bukan promo tapi kalau setiap malam juga ada pengobatan juga di durian tiga di rumah Majelis Zikir Aridwan pengobatan pengobatan gratis semuanya banyak yang sembuh juga dan itu tidak ditaripin semua datang silahkan pengobatan ini ya entar gue kasih arsenik jadi ada yang dateng ada yang ketika kami ngobrol ada lagi yang ketika kami kasih air ada yang langsung muntah itu berbeda kadang-kadang ada yang enggak arakasi apa-apa itu semuanya itu ya saya bilang itu kajak Ibn Allah semua itu kajak Ibn Allah kita aja bisa nafas bisa jalan aja itu semua karena hendak Allah kajak Ibn Allah jadi jangan-jangan kalau saya pribadi ya saya pribadi nih tolong kasih air yang belum di ini belum dibuka aku ntar bahkan ada yang dateng dari Malaysia pernah jadi pengobatan itu di durian tiga Jakarta Selatan di Yayasan al-Ridwan jadi setiap malam Jumat datang aja hubungi Habib Bip nomor handphone nantum Bip menggantinya tuh di tolong ya nomor handphone nantum 857-7142-65-15 diundang tuh diundang kita praktek dimulai dari kosis dulu ya ayo kasih praktek ekeras kosis nanti dulu biar ini dulu dari di belakangan ambil jarum jarum bentol biar orang lain orang lain aja soalnya kalau diterapakut settingan gitu ya sini-sini masuk-masuk tiga orang kalau perlu saktan boleh panggil aja nanti kalau bisa perlu tuh jangan ditusuk sama ini ya orang luar 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 mabib kan orang luar enakan yang ngerasain nanti kalau saya nanti saya kirim video saya waktu saya rebus yang nanti saya kirim yang jarum jarum ini sekarang aja depan kamera biar percaya sekuritinya aja yang ini nggak usah yang sekuritinya aja satu lagi nggak usah yang tadi yang gede ini aja ya sama juga kan tiga orang jangan-jangan suri tiga orang ini enggak usah banyak-banyak yang banyak cobain dulu jarumnya sakit nggak yakin banyak tunjukin lu ke kamera jarumnya tunjukin Bip biar dibilang jangan-jangan kita bengkokin bengkokin di bengkokin buka-bengkok enggak apa-apa tenang aja iya apa sih enggak ganteng enggak 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 bisa bisa udah percaya-percaya udah 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 jangan ragu yakin aja udah enggak enggak yakin dibuat loh jarum jangan dicium tenang tenang aja tenang aja tenang 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 cipok cipok bismillah kamera rata tiga jarum ini aduh itu di belakangnya ke atas tuh tuh di belakangnya ke atas iya tuh ini itu ini kalau itu masalah ini baik ya ambil ambil tuh langsung ini ini pesawat merah juga ulang udah bengkok nih buktinya tuh bengkok lagi gak apa-apa yang bengkok mana lagi jantapur kesini mana lagi ke atas ini sama pribadi ternyata ini sebatap yang dia jatuh apa kita cakap kita ke atas nih Dari ambil lagi yakin jangan ternyata harus yang yakin sini 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 itu ini lihat dikit tapi tangannya ke atas untuk membuktikan tangan ini pakai tangan sebelah ini saya bengkok ini ini susah pakai tangan dua ini susah lagi-lagi lagi Hai ajar ah 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 tuh asli asli tuh ah karena tekanan kedalam itu nggak bisa dikatakan untuk meluruskan itu aja enggak 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 dikatakan jarumnya ini kalau dia kalau dia masuk kalau dia masuk sekarang kok kok aja udah ada itu aja yang kelas sudah udah oke kita air keras sekarang media keras Masuk nggak pedih nggak masuk 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 Tapi dibengongin ke atas kan? Enggak Dibengongin ke atas kan? Ada video nggak ada video-nya? Eh Bess Gak ada video-nya Gak ada orang yang menilai Sekarang gini kita kembali ke tema yang lain Coba ambil mangkok Mangkok besi, mangkok keramik Ambil mangkok keramik sekarang Pengujian air keras dilakukan oleh kokoh Yang beragama katolik Ya biar tau dah Ini air keras ini nanti Enggak yang tadi pesto Pesto apa dah? Abis ini gue Abis ini gue Buat tembak Semuanya Semuanya kan? Pake biji apa? Biji kok Biji kok Kodok Ayo Mana mangkok merah Eh mangkok merah Mangkok ini apa? Mangkok merah Mangkok keramik Mangkoknya mana? Ya Mangkok 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 Tuh 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 Kok Warn apa? Kokok sukanya warna apa? Enggak Emang mangkok itu bisa Itu gak ini ya? Saya kan belum pernah pake mangkok Kok gak kok kok? Kok sukanya warna apa? Ya terserah Pake apa aja sih Oke Gini ya Pecah Oh iya Ayo Gini ya Gini ya Angkat juga Angkat juga Angkat dong Tolong Mangkoknya plastik aja ada kak? Enggak 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 Ini air keras super nih Air keras super Ini dari agama katolik loh ini Ini juga sakti Ini kalo ada yang bilang Meningga sakti Dikit aja Ngak nih ada uang logam Ada logam gak? Ada uang logam Bebasnya Oh uang logam tadi mana kok? Yang mana kita kalo bisa Ada uang logam lain gak? Ada uang logam ada Ada uang logam yang dari orang lain Ini gak dah Masukin aja kok, udah masukin kok Nanti tunggu ya Lihat ya, langsung bereaksi wong logamnya, lihat Air keras Minta sendok, ambil sendok, sendok juga hancur Terbang, terbang Tuh, asep dikeluar Ini air keras ya, duit itu hancur Duit hancur ya, langsung hancur Sendok-sendok Sendok Masker, masker Udah ya, udah udah, udah tuh Dengan air yang sama Dengan air yang sama, kokosis akan mempraktikan ini Cuci tangan pakai air keras Lihat, ya ini kesatian Jadi kesatian bukan saja dari agama Islam Agama Katolik, agama Kristen Nah, tapi tangan-tangannya kokong-kongong Masetnya, gak tahan Masetnya gak tahan, bau Ya Lagi Lagi, lagi, lagi Tapi ya, harus kena Awas, kena tangannya Awas, kena yang lain Apa namanya, bahaya nih Awas, kena yang lain, ini bahaya Nah, oke Cukup, cukup, cukup Bau, bau, cukup Oke, ini pembuktiin air keras Jadi, bukan sulat kan Bukan sulat, bukan sihir Masker, wik Langsung ke itu kok Langsung ke WC Oke, makasih ya Makasih, tembuknya aja Kiri, kiri Ini gimana, mau dibawa udah Dibinum bisa gak? Buang, buang, buang Agus, buang, buang Agus, buang, buang Buang, keluar Mangkuknya buang Itu sisa-sisanya tolong dilap dulu Takut ke tangan-ke tangan Borek, borek, mata, kena mata Reaksinya lama Iya, reaksinya lama Reaksinya lama Kenapa langsung cuci tangan Kalau misalkan itu Kenapa langsung cuci tangan Kalau misalkan, aduh, bau ih Kenapa langsung cuci tangan Kalau misalkan itu Iya, gak apa-apa Lanjut, coba cuci tangan Cuma saya pakai masker Iya, tadi butuh waktunya berapa lama itu Menit, berapa menit Boleh, 3 menit 3 menit Bau cuy Ini bahaya, soalnya Iya, bahaya lah Kan, tosis kan kebau Katanya Iya, bahaya baunya Ini kan, coba aja Baca di Google Kalau kita ngirup itu kan Bisa Banyak Tapi tadi, kalau memang itu Ini Ya Gimana lagi Pakai masker Mak Jadi Baya Mau disiram Sini, sini Apa, 22 menit Baru cuci tangan gitu Apa, 2 menit Tadi kan Kalau ini itu kan Butuh waktu Iya kan Kalau langsung gitu Bisa, ngusun cuci tangan Coba Ganti ya Gue coba, gak mau lah Gak mau Jadi, tadi 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 Bidimu Coba Tadi Gak berani Gak berani Bukan Karena Karena ada waktunya Melubuk dulu Tadi 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 Saat begini kan Ada videonya Di track ulang Saat dia begini kan Tangannya sebagian masuk Kena Air Raksa yang sudah 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 Udah kuat Reaksinya Gak apa-apa Tangannya gak apa-apa Kukuhnya gak ngeletek Enggak Dia buru-buru Salahnya Buru-buru cuci tangan Kita terus-huci tangan Tadi juga ada yang Yang Saat Dia tuang itu kan udah melepon ya tangannya kukunya pasti ada di sini masih kena direksi yang yang lama agak Coba diulang lihat dipanjari saat itu lagi tangannya sudah yang sudah jadi tadi kukunya itu aja itu aja apa koin aja hancur kok punya dia hancur tapi ya ya sudah coba dibuka ulang kalau menurut gua sih tadi sih aku nggak percaya aku nggak ada prosesnya karena harusnya buku-buku cuci tangan biar ketawa gimana 2 menit lagi diulang 2 menit lagi boleh aja boleh aja aja mana-mana yang beceng yang beceng tuh pakai timer deh beceng itu tuh si pekdow beceng goreng goreng bocong nih dalam ini lap-lap nih lap-lap-lap bus 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 ya di ngoc di luar eh kameranya di sini bangin bangin nah mana beceng lu beceng gua nggak bawa ya gua tadi-tadi bawa 2 nggak boleh-boleh karena ini ditonton larang banyak beceng nggak boleh keluar tapi di dalam ini gue syuting ya ini becengnya di sini di kamerai oh yaudah kalau kita kalau gue nembak boleh nggak bisa bisa nembak ya jangan kena emas ke biji kita schedule kapan sekarang aja jangan dong atur dulu jangan kita akan minta izin dulu sama itu sama sama kami ada suratnya semua ada jangan kacen gua ada anggota gua tepon ya ya mau nge-met jangan gua gua mau nge-meti jangan jangan nanti aja kapan kita janjian aja dulu sekarang aja jangan gurunya dia belum pulang gue punya bom pulang nih mah dia lagi ke singapur janjian dulu kayak dokter ricaplikan jangan dong beliau janji dulu setel di ini kan schedule nya baru ini kan pembuktian bagus ini bagus gua justru pembuktian itu pembuktian 2 udah cukup podcast Dennis itu ya podcast yang berimbang berimbang jadi biar dukungnya Indonesia namanya naik beneran betul-betul tapi ini kan udah pembuktian yang kecil ini juga udah cukup lumayan mana dok kokosis mana tangannya tangannya nggak orang-orang syuting syuting tangannya kena-kena air keras ini orang katolik loh ini juga sakti jadi bukan orang Islam aja ada orang Hindu orang muda sakti juga tangannya coba kita tes yang beceng ya ditembak ya kalau kalau sekarang gua nggak bisa karena gua beli minta izin minta izin ada-ada boleh tambah tangan bukan-bukan untuk mengeluarkan senjata itu kita harus izin nanti gua beli mukanya pake air shot gun ya air shot gun air shot gun aja air shot gun aja air shot gun aja air gun aja air gun udah air gun aja next next air gun air gun air gun ya air gun ya air gun bukti air gun langsung ya atau air gun enggak kan tadi kan festo atau bereng mas mas itu video enggak itu apa mas mas itu apaan jangan enggak 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 semua itu kami aja ngobrol tebak ya rupa pakai surat keterangan dulu kami semua kita izin ini dokter jatuh set tanggal berapa tanggal berapa tanggal 30 apa hadiahnya ada aku pakai hadiah ya pembuktian sebelum begini 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 kita pembuktian boleh saja tapi mereka ini kan praktek ilmu itu mahal hmm kok jadi lu memperdagangkan sih bukan memperdagangkan ini kan lu cari pembuktian iya pembuktian betul tapi dia enggak mau sembarang keluar gitu loh karena di yayasan di yayasan dia ini setiap ada yang mau ini ya ada agreement schedule karena ada ada angka disitu nah kan juga bagus juga namanya betul betul enggak sebagus juga orang beratau semua nanti nanti rapat dulu rapat dulu jadi organisasi beliau nanti rapat dulu ntar gua kabarin ke Danish hmm yang jelas itu rapat dulu itu juga ada senjata beliau itu ada tadinya tapi pinjem sebenarnya enggak apa-apa hmm makanya jalan enggak shotgun sebarang sops hmm jempol kulit aneh bawanya asli ya asli lah iya iya apa kok ha nanti gua enggak 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 udah ntar aja dijanji dulu dulu kita minta izin dulu sama pihak kepolisian aha ya udah bener ya tenang aja langsung hmm siap tenang aja tenang tenang sebarang sops air gun sebarang sops ingat bayangin penggore aja bol besi aja jebal baik kulit apa sih tebal kulit ini silahkata yaudah gitu aja ya udah nih belum sih oh belum belum sih mau tusuk jarum bisa enggak kalau apa sih kalau kalau tusuk jarumnya sekarang gue balikin oke kamu dua kali saya sekali enggak apa dah ya gue enggak mau ditusuk kamu enggak kebal kan ya kebal lu ngapain sekarang saya balikin jangan-jangan dokter catli ini tusuk pake jarum ya bruh jarum suntik jarum suntik jarum suntik ya kagalan gue kan bukan dokter sekarang gini bawa kamu siapa susuknya sewa yang mana ya jarum jangan sama-sama suntik aja eh sama-sama suntik sama-sama tusuk yaudah ya sama-sama tusuk ya jangan sama-sama tusuk gue kan gak kebal denis gue bikin kebal eh suntik kebal gak serius gak mau kalau gue mau gue gak mau enggak cat lanjut ya sama aja kalau misalkan jadi gak mau kan yang dia bilang kebal gue gak kebal udah itu udah kelihatan tadi alhamdulillah dari narasumber juga sudah melakukan itu dan orang-orang yang orang-orang yang yang menjadi objek percobaan juga sudah bersumpah bahwa dia benar meyakini itu bengkok benar-benar bengkok gitu kan sekuritinya mas Dany saya udah ngomong kokosis juga ya dari agama katolik juga sudah membuktikan bahwa kekuatan supranatural beliau ini sangat dah siap bayangkan koin aja lebur koin aja sepersekian menit lebur tetapi tangannya kokosis maaf kokosis maaf tangan kokosis ini gak kenapa-kenapa gak kenapa cici tangan kalau namanya air keras sepersekian menit seperti yang detik udah hancur hancur koin aja hancur tapi koin aja tunggu waktu loh enggak memang kan itu proses proses gitu artinya tadi buru-buru enggak enggak juga kalau udah nempel itu namanya molekul-molekul itu itu sangat ini gak usah kalau saya pribadi cukup gak usah udah pokoknya gini pokoknya persatuan dukun Indonesia hari ini udah membuktikan semuanya bukti-bukti autentik sudah diberikan artinya pesan kami sebagai organisasi dukun ya STP ST12 STP HDI jadi pesan kami agar pesulap merah jangan merendahkan harkat dan martabat dukun atau paranormal artinya dukun juga mempunyai hak yang sama di bangsa ini mewujudkan semua keilmuan mereka jadi kita mari bergantungan tangan semuanya agar tidak saling bergesekan dan semuanya harus tahu porsinya masing-masing karena dukun itu juga ada beberapa karakter ada beberapa kewisahan juga ada beberapa spesifikasi jadi jangan sampai kita saling melecehkan kalau memang kita ingin menghina orang melihat dulu apakah diri kita sudah sempurna atau belum jadi ketika kita menghina orang-orang itu berdoa karena tidak ada kemampuan untuk menghina kembali Allah akan menghina kalian jadi ini itibar dari semuanya pelajaran semoga saja ini Dennis Karis tadi bagus banget channelnya bagus banget dan gue seneng nonton beliau dia tuh bener-bener pembuktian artinya disini berkat Dennis juga kita alhamdulillah jadi membuat atau memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia sehingga masyarakat Indonesia paham oh iya ternyata mungkin pemikir masyarakat sebagian tidak semuanya dukun itu ternyata yang seperti dibicara oleh Dennis tidak semua dukun itu jahat bener tapi gue gak percaya oh masih gak percaya juga masih gak percaya dimana yang gak percaya itu biar ini oh di jelasin tadi jadi gini kalau selama kita itu menjalankan semua provinsi kita dengan etika tidak melanggar estetika dalam kehidupan berbangsa dan negara insya Allah semuanya mulus-mulus saja seperti dukun seperti dukun si Marcel ini juga dukun coba jadilah dukun yang benar-benar menghargai sesama dukun bikin semua kepintaran kamu itu menjadi tontonan yang bermanfaat bagi masyarakat bukan mengajarkan tentang gibah dan lain-lain ayo kita berkandeng dengan tangan semua tidak ada yang hebat tidak ada yang kuat jadi di dunia ini kecuali kekuatan Allah sematal atau Tuhan yang mengesah ya maksudnya arti disini kita jangan sambil menjustifikasi ketika berkarya ayo kita bersama-sama bukan dengan tangan dan ayo kita duduk bersama-sama kita kelola negara ini dengan baik kalau memang kita dibanyak dukunnya jangan sesama dukun yang kita hancurkan hancurkan koruptor hancurkan mafia narkoba hancurkan kartel dan lain-lain itu yang lebih bermanfaat kalau memang jago-jago semua saya minta tanpa persidangan sakit semua itu yang namanya koruptor yang namanya bandar narkoba oke makasih banyak salam dukun Indonesia merdeka 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 tapi pokoknya tapi pokoknya kita udah ditar uang ya tambah 30 buntet ya pakai ini ya beneran ya pakai izin ya kok eh gansikan tadi yang itu ayo kasih at apa nggak 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 gue izin dulu gue izin gue izin perbakin dulu ntar izin perbakin ijin 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 kan k9 betul betul air gun ya air gun kalau air gun terus yang keduanya kalau misalnya apanya penggoreng gak tembus logika kulit penggoreng kebel mana sih tebel dan kalau mislakat air gun setting atau gimana enggak melukakan atau gimana pesulat merah ya udah udah close karena udah close tolong air kerasnya dibawa jangan sampai Dennis minum ya karena Dennis masih kita butuhkan semuanya juga barang bukti semuanya bawa ya barang bukti semuanya tolong barang-barang deh jangan dicolong pulang ini jangan deh dukung-dukung kelepon jangan gini ya jangan selesai bareng-bareng Dennis itu makanya bawa kak makanan ya terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam persaudaraan